Pemirsa sidang lanjutan terkait kasus perbuatan tidak menyenangkan dengan terdakwa Hendrik Gunawan kembali dikelar pada Kamis 20 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Jambi dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Anathania selaku kakak dari Hendrik Gunawan. Bertempat di Pengadilan Negeri Jambi, sidang lanjutan terkait kasus perbuatan tidak menyenangkan dengan terdakwa Hendrik Gunawan kembali dikelar pada Kamis 20 Juli 2023 pagi. Sidang kedua dalam mendengarkan keterangan saksi yakni Anathania selaku kakak dari Hendrik Gunawan di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, Anathania memberikan kesaksian mengenai kronologi kejadian yang terjadi di kediaman rumahnya. Pengancaman seperti apa? Jadi ke rumah, bawa pedang, pedang apa parang? Jadi saya melapas, saya merasa ancaman, merasa terancam. Sementara itu, kakak Hendrik Gunawan, yakni Edi Gunawan, turut menyampaikan keterangan saat wawancara. Ia mengatakan bahwa istri Hendrik Gunawan turut menjadi korban pembacokan dari terdakwa Hendrik Gunawan. Karena saya 2015, saya langsung di situ. Mungkin kakak perempuan saya nggak ada di situ. 2015, Hendrik membacok istrinya. Lihat tangan kanan istrinya itu. Saya minta seluruh media jangan potong-potong masalah ini. Postingannya jangan dipotong. 2015, lihat tangan kanannya. Tangan kanannya itu cacat permanen. Laporin, Pak? Ya karena hasil perempuan, kita nggak laporin, saya yang nyelamatin dia. Sehingga tidak berproses hukum sama pihak penangkat hukum. Itulah. Cuma ada kakak perempuan saya tadi lupa. Karena ditekan-tekan pertanyaan itu mungkin dia grogi. Sementara itu, dari pihak penasihat hukum Hendrik Gunawan, yakni Kamarudin Cimanjuntat, meyakini bahwa Hendrik Gunawan tidak bersalah dalam kasus ini. Langkah kita, kalau tidak diberikan penampuan penahanan, akan sesuruh sampai makamah agung, jaksa agung, ditapur di hari ini. Artinya dia tidak pantas kita dihukum sebenarnya. Apa yang kita hukum dari dia?